Halo semuanya, jadi kali ini aku kedatangan ke Mavi Indah Permakasari Jadi kali ini kita membahas biaya visual atau PDP yang dia dapet Jadi dia itu peserta apa sih istilahnya? Warni itu apa? Warni Apa itu? Ya seseorang yang sudah mendapatkan beasiswa itu namanya Warni Oh gitu, jadi tips kamu bisa dapetin beasiswa itu apa itu? Satu, fokus Terus, dua, fokus Terus, tiga, fokus Kenapa? Tanpa fokus kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang kita mau Dan yang pertama sebelum kita fokus kita harus punya mimpi dulu Apa mimpi kita? Terus dalam artian itu fokus, itu fokus mana? Ya fokus pada apa yang kita inginkan Jadi misal, saya ingin mendapatkan beasiswa itu sejak semester 2, eh 1 Jadi aku ngeplanning beasiswaku itu tidak dalam waktu 1 atau 2 tahun Tapi dalam jangka panjang Sampai aku mendapatkan apa yang aku mau Jadi tips utama itu fokus ya Mungkin ada tips lain gitu Supi Apa kayak gitu Kenapa cuma fokus doang? Ya kita harus bermimpi sih sebenernya Pertama Tidur kamu kalau mau mimpi? Nah, tapi definisi mimpinya kamu dan mimpinya aku itu beda Terus kalau menurut kamu apa? Mimpi itu adalah suatu hal yang kita inginkan Terfokus untuk masa depan dan jangka panjang Terus? Sal, kalau aku nih mimpiku kan Mimpiku itu pengen jadi wanita yang berpendidikan Kenapa? Mungkin karena background keluarga aku yang tidak memiliki pendidikan yang bagus Jadi aku pengen jadi wanita yang menjadi ibu yang berpendidikan bagi anak-anakku Oh iya Oh gitu Jadi kami itu diterima di universitas mana nih? Alhamdulillah sekarang lagi apply di Universitas Gajah Mada Salah satu universitas besar yang ada di Indonesia Terus dua dong Ya Oh iya Untuk tahapan RPDP itu apa aja nih? Biar netizen tau gitu ya sih Netizen Biar kalian tau gitu Siapa tau kalian mau ikut RPDP juga Ya kan? Yuk Jadi tahun ini itu ternyata tahapannya itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Kalau tahun sebelumnya itu hanya ada dua tahap Tahap pertama itu tahap administrasi Dan yang kedua itu langsung substansi Nah tahap substansi itu adalah tahap interview Nah pas waktu seleksi itu kemarin Pada tahun ini itu ternyata regulasinya itu berubah Persyaratannya itu ada yang berubah Ternyata tahun ini itu ada tiga tahap Yang pertama itu ada administrasi Yang kedua ada online assessment Dan yang ketiga itu ada tahap substansi Nah di tahap online assessment ini ada tiga tahapan lagi Jadi yang pertama tahap TPA Terus yang kedua itu tes kepribadian Terus yang ketiga itu isi on the spot Nah kebetulan Waktu aku mau menghadapi test yang kedua online assessment Dia adalah tutor TPA ku Wow aku ternyata Jadi Jadi pak kita itu ya Selain dia tuh cantik Hehehe Hehehe It's just for your information guys Jadi Faridya itu matematikanya itu pinter banget Gak lah Jadi dia aja Dia itu lebih sih Tapi emang Dia itu pinternya dalam fisika matematika Karena kebetulan kan aku sama dia udah temenan sejak SMP Jadi aku tau banget tentang dia Nah Karena aku punya temen SMP Jadi gak mau aku sia-siain dong Jadi pas waktu aku mau melanjutkan ke seleksi Atau ke tahapan yang kedua Aku ke rumah dia Ngapain tuh? Belajar dong Hehehe Terus langit Persiapan-persiapan apa nih Buat menghadapi tahapan-tahapan tersebut Persiapannya sih yang pertama pasti belajar ya Hehehe At least aku itu Tidur dalam sehari itu cuma 2 jam Oh Itu dalam sehari itu cuma 2 jam Berarti Silahnya itu buat belajar Buat belajar Jadi fokus buat belajar Dan kebetulan aku mempersiapkan semuanya itu gak di rumah Karena aku tau ketika aku ada di rumah itu gak mungkin fokus Ya mungkin bisa fokus Cuma tingkat kefokusannya itu sulit Karena Ya mungkin ada gangguan sana-sini Pengen main lah Jadi Jadi waktu itu aku pergi ke kampung Inggris Terus ke diri di pare Dan aku fokus belajar disitu Aku mau nanya Mungkin ada kendala Dalam menghadapi tahapan tersebut Pasti Sampai kamu bisa berhasil gitu Kalau kendala masalah itu pasti ada Apalagi buat belajar ya Terus yang kamu alami itu Apaan nih Apa aja Kalau ngomongin kendala itu pasti banyak ya Kenapa Karena kan harus belajar banting tulang kayak gitu Sampai satu hari harus tidur cuma 2-3 jam aja Belum lagi ketika waktu tes tupel Bahasa Inggris kemarin itu Sempat aku gagal satu kali Jadi kan Ya Jadi kan udah belajar mati-matian Ternyata waktu tes itu gagal Dan untuk ngebangkitin semangat lagi itu gak gampang Oh jadi kamu itu kayak Apa ya Ikutan E-biasiswa LPDP itu gak sekali gitu Bukan Maksudnya kan Untuk mempersiapkan itu Kan ada beberapa persyaratannya Oh iya Salah satunya itu adalah Memiliki sertifikat tupel ITP Oh gitu Tes pertama itu aku gagal Gagal mencapai targetnya aku Sebenarnya gak gagal sih Ini cuma aku gak puas Gak puas Minumnya es deh Sambil minum ya guys Jadi biar santai aja Bincang-bincangnya gitu Sama ini Katanya minum sih Berlukan sih Berlukan sih Berlukan sih Berlukan sih Berlukan sih Udah lanjut Terus Ya jadi waktu itu Sempet gagal sekali Gak gagal sih Cuma gak mencapai target aja Sebenarnya kalo Buat apply beasiswa Cukup Cukup banget insya Allah Cuma karena aku merasa gak puas Karena aku udah belajar kayak gitu Banting dulu Aku dapet yang masih gini Jadi ya Sempet Sempet kecewa juga Cuma karena ketidakpuasanku Aku tes Yang kedua kali Dan Buat ngebangkirin semangat itu Gak gampang banget Cuma ya aku mikir Menurut gue Orang sukses itu Bukan mereka yang sudah Kaya Atau sudah mencapai puncaknya Tapi sukses itu Ketika kita gagal Dan kita mau nyoba lagi Kita udah sukses Terus mungkin ada tips Buat menambah semangat lagi Setelah bangku Mungkin ada gitu Alah kamu sendiri Kalau aku sih Yang pertama Mungkin ada Memotivasi diri sendiri sih Yang pertama Ada orang lain gitu Ya pasti ada sih Orang lain yang memotivasi Cuma kan Cuma kan Pasti Gimana caranya kita Untuk bisa bangkit sendiri Tanpa bapak orang lain Yang pertama Kita harus tahu itu Cuma Akan lebih baik Jika ada orang lain Yang ada di sisi kita Cuma Karena kalau menurut Tidak harus menunggu orang lain Untuk bisa memotivasi kita Karena kita Bisa memotivasi diri kita Apa ya Dukungan Mungkin ada dukungan gitu Apakah orang tua Apakah orang tua atau keluarga Kamu mendukung sepenuhnya Jadi How lucky I Ya Jadi Apa itu Jadi beruntungnya aku Semua keluarga aku Dapat sesuai PDP di luar negeri Kamu gak mau coba Yang di luar negeri Nah Jadi Waktu itu Aku mau sempat apply di Belanda Terus Di Wageningan University Tanya Ternyata Waktu aku Izin Setoratu aku Ternyata Mama bilang Ya sudah Gak apa-apa Di Belanda Cuma Coba dulu yang di dalam Siapa tahu Jadi Jadi ya sudah Dicoba Ternyata Mungkin dengan doa Orang tua juga Ya Lebih Lebih meridoi Aku kuliah di dalam Ya sudah Kuliahnya Dapat keziknya di dalam Ya mungkin Ketimbangannya karena itu Wanita Dan masih belum menikah Oh Gitu Jadi bagi kalian yang mau Silahkan Comment di bawah ya Ya guys Sampai disini Semoga ini menjadi Informasi buat kalian Refresi buat kalian Sekarangnya kita mau makan dulu Jadi Bye Sampai jumpa